Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Botakers Bagaimana sahabat-sahabat semua Semoga diberikan kesehatan Diberikan umur panjang Dimudahkan segala urusannya Dan dimudahkan segala rezekinya Amin, amin ya Rabbal Adamin Oke Di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi Cara pemakaian minoxidil Yang baik Berdasarkan pengalaman pribadi saya Dari rambut saya botak Seperti ini Sampai Rambut saya Terkini seperti ini Bagaimana perbedaannya Antara dulu Dan sekarang Nah Ini ya Kondisi rambut saya Sekarang Seperti ini Sudah Botak Lontos Karena Dulu rambut saya Itu Tumbuh Tumbuhnya yang di belakang sini Yes Tumbuhnya di belakang saja Di sini botak Jadi Untuk menutupi kebotakan saya Saya Rambut yang di belakang Hanya di Dikedepankan saja Begitu Nah Sekarang Setelah Hampir pemakaian Dua bulanan Saya sudah berani Potong rambut Lontos Karena Juga Masukan dari teman-teman Banyak yang Kasih Masukan Katanya Bang Rambutnya Lontosin saja Ada lagi Bang Rambutnya Dicukur tipis saja Sekarang Rambut saya Sudah Lontos Agar Apa ya Agar Ngobatinnya Atau Ngolesin Minoxidinnya Juga Lebih baik Bagi teman-teman Di rumah Yang Kalau Apa ya Yang lagi Treatment Bagusnya Itu Rambutnya Tipis Seperti ini Jadi Ngolesinnya Lebih mudah Atau Lebih Gampang Karena Dulu Karena Saya Belum Pede Atau Belum Apa Karena Tuntutan kerja Juga Karena Ketemu Banyak Orang Jadi Saya Belum Berani Potong Rambut Lontos Nah Sekarang Saya Sudah Potong Rambut Lontos Seperti ini Oke Jangan Panjang Leber Kita Ke Intinya Langsung Bagaimana Cara Memakai Minoxidil Yang Benar Atau Yang Baik Yang Pertama Yaitu Sebetulnya Yang Baik Itu Rambutnya Harus Pipis Seperti ini Jadi Obat Apa Ya Olesinya Itu Langsung Kekulit Kalau Rambutnya Tebal Itu Agak Susah Untuk Nempel Kekulit Jadi Apa Ya Progressnya Itu Lebih Cepat Berdasarkan Petunjuk Di Sini Dan Saya Juga Searching Searching Cari Informasi Ini Minimal Apa Ya Minimal Pemakaian Itu Satu Kali Sehari Dan Maksimalnya Itu Tiga Kali Sehari Dan Yang Apa Ya Yang Umumnya Itu Dua Kali Sehari Terus Saya Searching Searching Dari Master Master Yang Sudah Biasa Pakai Minoxidil Ternyata Yang Baik Pemakaian Minoxidil Itu Hanya Dua Kali Sehari Itu Lebih Baik Kalau Pemakaian Dua Kali Sehari Berarti Itu Pagi Sama Malam Kalau Yang Tiga Kali Sehari Itu Pagi Siam Juga Malam Seperti Sama Seperti Minum Obat Tiga Kali Sehari Tapi Saya Pakai Hanya Dua Kali Sehari Kebetulan Saya Ini Juga Belum Pakai Ini Masih Pagi Sekitar Jam Sembilan Itu Rutinitas Saya Biasa Kalau Sebelum Aktivitas Kerja Saya Memakai Minoxidil Dulu Terus Sebelum Tidur Juga Memakai Minoxidil Ini Terus Bagusnya Kalau Pakai Minoxidil Itu Memakai Pipet Ya Jangan Ada juga Yang memakai Jari Ini Gini Ini Ini Tidak Baik Karena Nanti Apa Ya Kotoran Atau Obat Ini Yang Dipotol Nanti Terkontaminasi Jadi Mungkin Akan Menghambat Pertumbuhan Rambutnya Karena Sudah Terkontaminasi Ya Apa Ya Produk Yang Dipotolnya Jadi Lebih Baik Pakai Pipet Biasanya Kalau Pemilihan Di Marketplace Sudah Dapat Free Pipet Tapi Kalau Yang Pipet Seperti Ini Biasanya Kalau Pembelian Satu Bok Nanti Dapat Pipet Yang Original Beli Juga Ada Harganya Sekitar 5.000an Atau 4.000 Tapi Saya Lebih Suka Pakai Yang Ini Karena Lebih Gampang Dari Mulai Treatment Saya Cocoknya Pakai Yang Ini Pipet Yang Gratis Oke Langsung Saja Ini Pemakaian Secukupnya Maksimal Itu Satu 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 Mili Satu Mili Sekal Sekali Pakai Kalau Mau Pakai Itu Satu Mili Tapi Kalau Menurut Saya Itu Secukupnya Saja Yang Penting Jangan Lebih Dari Satu Mili Karena Saya Apa Ya Baca Baca Atau Serjing Karena Tubuh Kita Itu Menyerap Hanya Satu Mili Minoxidil Kalau Lebih dari Satu Mili Tubuh Kita Tidak Akan Diserap Jadi Mubadir Ini Cara Pemakaian Sepertinya Cukupnya Saja Sambil Diratain Biar Biar Nempel Ke Kulit Nomor Minoxidil Ke Kulit Kulit âm Biar Kulit S arb Kulit Kulit Oke selesai Oh iya apa masukkan lagi kalau mau memakai minoxidil rambut itu harus bersih jangan pakai kayak minyak-minyak SP atau apa itu minyak-minyak rambut jangan lebih baik dihindari dulu kalau mau memakai minoxidil Jadi progres pertumbuhan rambutnya itu lebih baik dan obatnya tidak terkontaminasi setelah pakai nanti jangan kena air dulu kita keringkan sampai 3-4 jam Baru boleh terkena air biar minoxidilnya itu meresap jadi pertumbuhan rambutnya juga bagus Oke sekian dulu pengalaman saya memakai minoxidil dan Alhamdulillah hasilnya sudah ada kemajuan sudah mulai tumbuh rambut-rambut tipis Oke ikuti channel ini dan ikuti perkembangan rambut saya selanjutnya ya Oke sekian dulu dari saya salam potaker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati